Audio Jumbo Audio Jumbo Anak doyok meninggal dunia akibat Covid-19, sempat menolak dibawa ke RS. Namun sebelum lanjut saya ingatkan lagi nih buat kalian, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tekan tombol like-nya juga ya guys biar channel ini semakin berkembang. Setuju Putra sulung komedian doyok, Rolly meninggal dunia tadi malam sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia meninggal dunia akibat Covid-19 yang tadi ketahui sebelumnya. Waduh ya sekarang kita ikutin prokes aja. Ternyata diswap positif, Covid-19, enggak ketahuan. Ungkap doyok saat dihubungi suara.com, minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Doyok mengaku putranya itu tak mengalami gejala virus corona. Ia hanya mengira sakit lambung putranya kambu seperti biasa. Sakit biasa aja, bukan meriang apa. Biarkan ada sakit asam lambung, sudah hampir sebulan, tuturnya. Putra sulungnya itu disebut hanya mual muntah saja. Ia juga tak nafsu makan karena saat makan selalu muntah. Enggak ada, gejala lain asam lambung aja. Makan muntah makan muntah, gitu-gitu aja, jelasnya. Kendati demikian. Putranya selama ini tak mau berobat ke rumah sakit. Selama ini ia hanya berobat jalan karena takut Covid-19. Ia enggak lama ngasih biaya lagi buat berobat beli obat vitamin segala macam. Anaknya tuh enggak mau. Takut kalau dibawa ke rumah sakit takut Covid katanya gitu, tutur doyok. Roli meninggal dunia di usia 43 tahun. Ia merupakan putra pertama doyok dari mendiang istri pertamanya, Sahidah. Jenazah Roli sendiri akan dimakamkan sesuai protokol Covid-19 siang ini. Nah, segitu aja berita kali ini dari Dendan. Terima kasih. Sampai jumpa.